Terima kasih dan kembali bersama kami Pemirsa di Power Breakfast dan kita di segmen Create Up kembali juga bergabung bersama rekan saya Wiki Adrian. Betul sekali di Create Up kali ini cukup spesial, Pemirsa kita akan berbincang mengenai bagaimana sebetulnya kita semua dapat mendukung petani milenial. Begitu ya tema kita hari ini adalah dukung petani milenial ala startup sudah tersambung melalui video conference ada Mas Muhammad Yoga Anindito, belah adalah co-founder dan juga CEO dari Semai. Selamat pagi Mas Yoga. Halo, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi Mas Yoga. Oke, Mas Yoga bagaimana nih melihat minat generasi muda terhadap sektor pertanian kayaknya makin meningkat ya? Betul Mbak, jadi memang saya lihat minat generasi muda terhadap sektor pertanian ini sekarang memang sudah sangat meningkat ya. Jadi seperti yang kita tahu umur petani di Indonesia itu juga rata-rata semakin tinggi, jadi sudah di atas 50-an. Itu perlu regenerasi dan saya lihat banyak petani muda yang juga sudah mulai melihat ke arah sana ya, sudah mulai peduli. Jadi apa, saya lihat itu sangat bagus sekali sih. Jadi semakin kita lihat banyak petani muda semakin gratis dan semakin melek teknologi. Oke, jadi memang profesi petani tidak dinilai sebagai sebuah profesi yang nggak terlalu keren lagi begitu ya. Banyak kemudian anak muda melihat ini adalah sebagai profesi yang cool dan kemudian banyak yang menggeluti profesi ini gitu. Nah, ketika minatnya ada, pengen jadi petani gitu, apa yang menjadi kendala saat generasi muda ingin merealisasikan keinginannya untuk menjadi petani muda, Mas Yoga? Saya lihat sih lebih kepada pengetahuan ya, Mas Yoga. Jadi saat ini memang ada gap di antara orang-orang yang banyak pengen jadi petani, apalagi yang muda-muda gitu. Kan kita lihat petani juga banyak yang sukses, cuman yang kita lihat ini memang akses ke pengetahuan, akses ke knowledge, selain itu akses ke barang-barang berkualitas, akses ke pelatihan itu memang belum memadai gitu. Jadi disitulah gap-nya ya, jadi kalau misalnya orang mau jadi petani itu memang masih kesulitan untuk mencari gitu. Salah satu alasannya itu memang pengetahuannya masih kurang soal pertanian ini ya. Nah, apa yang ditawarkan dari Semai? Nah, menjawab gap tadi ya, kita memang memberikan pengetahuan itu ya, melalui aplikasi yang kita punya. Jadi kita Semai itu adalah all-in-one platform untuk pertanian di Indonesia, tapi yang kita sasar adalah memang di sisi kiosk-kiosk pertanian, pengepul dan agregator lainnya ya. Jadi kita tidak hanya melibatkan langsung pertanian, tapi juga melibatkan agregator atau penyatu mereka, sehingga bisa lebih efisien dalam mendidik atau mendampingi petani kita tersebut. Jadi kita lebih kepada mengempower agregator dari bisnis pertanian itu sendiri, sehingga mereka bisa lebih melayani petani mereka dengan lebih baik. Oke, lalu apa saja yang dilakukan dengan cara apa Semai sendiri melakukan hal tadi yang Anda sampaikan, Mas Yuga? Lalu apa saja produk layanannya? Layanan yang diberikan oleh Semai itu kita punya marketplace untuk agri-input, sarana produksi pertanian dalam hal ini pupuk, benih, pesisida, alat-alat pertanian, dan penengkapan lainnya. Dan itu semua adat secara terkurasi lengkap di aplikasi kita. Jadi seseorang bisa langsung melihat aplikasi, lalu langsung beli di situ, kalau dia kiosk gitu kan, lalu dapet harga yang lebih murah, dengan semua deskripsi barang dan cara pakai, dan juga tata cara dosis atau segala macam, itu semua sudah jelas di dalam aplikasi ada. Jadi tidak perlu bingung lagi dalam melakukan pembelian misalnya. Karena banyak sekali kalau di lapangan itu barang-barang pertanian banyak yang palsu, atau speknya tidak sesuai, itu yang sering terjadi ya, kurang lebih seperti itu. Barang pertanian seperti apa yang biasanya ini banyak yang palsu? Banyak sekali ya, pesisida, pupuk, benih, itu semuanya. Berarti kalau berbicara mengenai dalam lini apa model bisnis Anda menerapkan teknologi digital, ya itu tadi ya, mulai dari alat, kemudian juga bahan-bahan, kemudian juga cara untuk bertani ini bisa kita akses di semai begitu ya? Betul, betul. Dan kita juga memberikan akses ke pasar ya kepada petani kita, jadi hasil panennya pun juga untuk sebagian petani kita beli. Oke, tadi Anda sempat membahas sedikit mengenai upaya untuk meng-upgrade skill dari petani muda. Betul atau tidak? Ada upaya untuk itu tidak, Mas Yuga? Betul. Mas Yuga tadi disampaikan memang ada upaya dari semai sendiri untuk melatih petani-petani muda agar bisa menjadi petani yang baik lah begitu. Nah itu gimana caranya? Apa saja yang diajarkan? Sebenarnya lebih melalui kelompok dan melalui aplikasinya sendiri ya, jadi melalui aplikasi kita sendiri itu, kita SKU atau jenis-jenis barang kita jual aja itu ada ribuan, maksudnya hampir puluhan ribu. Jadi bisa dibayangkan itu zat aktifnya setiap pesisida gitu misalnya itu berbeda-beda. Jadi pertanian itu adalah bisnis yang sangat teknis ya. Jadi kita bayangkan kalau petani kita juga tidak punya kapasitas yang cukup itu akan sangat sulit. Maka dari itu memang kita fokus untuk, sedangkan petani di Indonesia itu kan ada banyak sekali ya, jadi kita fokus untuk meningkatkan kapasitas daripada kios-kios pertanian ini sendiri atau melalui kelompok-kelompok pertanian. Jadi melalui aplikasi kita itu bisa lebih mudah ya bagi mereka untuk belajar di situ. Oke, lebih efektif, lebih efisien begitu ya karena menggunakan aplikasi. Tetapi tanaman apa saja yang bisa ditanam begitu ya dengan memanfaatkan aplikasi SMAI ini apakah berbagai mahasiswa jenis juga ada atau seperti apa? Mas Yoga? Untuk semua tanaman bisa. Jadi database yang kita punya, knowledge yang kita punya dalam aplikasi SMAI itu memang untuk semua tanaman dan semua jenis pupuknya ya. Nah, memang 90% dari petani di Indonesia ini masih tanamannya kan kalau nggak padi ya berarti dia jagung gitu kan. Yang 10% ini yang high value products misalnya sayur, buah, dan lain sebagainya. Maaf, ini di luar sawit ya. Itu yang sisanya selain sawit itu 90% padi dan jagung, 10% itu high value products seperti produk kultikultur, sayur dan buah. Nah, itu semua sebenarnya bisa menggunakan aplikasi SMAI karena kita pupuk benih pesticida itu untuk semua tanaman kan pasti pakai ya. Cuman kita memang untuk yang kita fokuskan dan kita off-take juga itu ada di yang hortikultur tadi, terutama bawang merah, cabai, dan tomat. Baru saja mendapatkan pendanaan, pendanaannya digunakan untuk apa saja dan apa target dalam waktu dekat untuk SMAI sendiri Mas Joga? Untuk pendanaannya sendiri kita akan ekspansi pelayanan kita terutama untuk bisnis sisi off-take-ingnya, dari pembelian hasil panen, itu kita manfaatkan. Dan lalu juga untuk memperbaiki lagi dan menyempurnakan dari sisi marketplace kita. Target untuk profitnya kapan kira-kira? Secepatnya ya. Secepatnya, oke. Semoga kalian berada. Dari awal memang kita fokus untuk, kita cukup konvensional dalam menjalankan bisnis. Jadi memang kita tidak berusaha untuk tumbuh sebesar-besarnya, segera mungkin enggak. Karena memang pertanian itu adalah bisnis yang sangat, apa ya, sangat offline ya. Jadi memang butuh waktu. Baik, berarti kalau Wiki atau saya nih tomatnya enggak tumbuh-tumbuh gitu ya. Ini bisa nih buka aplikasi SMAI ya Mas Joga ya. Nyari pupuknya di sana ya. Silahkan dicoba. Baik, Mas Joga terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan juga sukses untuk SMAI. Sampai jumpa. Selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih. Baik, dan kita akan menuju ke update dari pergerakan IHSG. Pemirsa pagi hari ini dari pembukaan C1 hingga saat ini ya. Ski berada di zona hijau dengan penguatan 0,13 persen. Jakarta Lesemik Index berlemah 0,28 persen. LK45 menguat 0,14 persen. Dari saham gainers ada BCA menguat 0,58 persen. 8.650. Gotu naik 1,64 persen. 124. Briss naik 1,57 persen. 1.620. Dan PNLF naik 2,84 persen. 434. Tab losers pemirsa. Ada BSBK, kemudian juga ada FUTR, ada ADMR, dan ada Telkom. Dengan level terakhir dan juga pergerakan dapat Anda saksikan di layar televisi. Dan untuk pergerakan sektoral. Teknologi naik 0,83 persen. Konsumsi non-primer naik 0,53 persen. Barang baku turun 0,45 persen. Konsumsi primer turun 0,35 persen. Demikian untuk pergerakan sektoral. Dua yang paling menguat dan dua sektor yang melambah paling dalam pada sesi satu ini. Dan pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbaru informasi Anda hanya di IDX Channel. Your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sombodatu. See you in the morning. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!